Pemerintah sedang mengkaji aplikasi Temu yang serupa dengan TikTok Shop. Kenangan dulu salah satu aplikasi dari Cina yang bernama Temu. Disebut bisa menjadi ancaman baru UMKM Indonesia setelah ramai dengan TikTok Shop. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak Isikari, mengatakan, sampai saat ini aplikasi tersebut belum masuk ke Indonesia. Pihaknya akan mematau terus pergerakan dari aplikasi tersebut. Dalam hasil kajian, aplikasi Temu merupakan model bisnis factory to customer, di mana hal itu tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Dalam kasus ini jelas sekali bahwa itu bertentangan dengan PP29 tahun 2021. Jadi, setiap kegiatan dari factory ke customer harus membutuhkan adanya perantara seperti distributor utama, sehingga tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen. Oleh karenanya, Kemendak akan terus memantau masuknya aplikasi Temu ke Indonesia, karena aplikasi tersebut juga berbenturan dengan regulasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat menurut kalian. Oleh karena itu, aplikasi ini lebih bahaya dari Detox Shop.